Oke, kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai datang saya ucapkan kepada seluruh peserta klinik bisnis online Rumah BUMN Pekan Baru hari ini. Jadi kita sama datang. Seperti biasa, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya untuk meningkatkan produktivitas dan usaha dari teman-teman UMKM semuanya. Nah, kita hari ini temanya tentang fotoproduk. Selalu yang kita tahu, fotoproduk itu adalah salah satu hal yang penting dalam kita mempromosikan. Karena fotoproduk yang menarik bisa membuat konsumen itu tertarik untuk membeli produk kita. Nah, sayangnya seringkali kita tuh berada dalam satu pemikiran bahwa fotoproduk yang bagus itu hanya bisa kalau kita pakai kamera mahal atau pakai foto studio. Padahal kita bisa memanfaatkan gadget kita, handphone kita untuk menghasilkan fotoproduk yang menarik. Oleh karena itu, pagi ini kita akan belajar nih dengan narasumber kita yang telah hadir bersama kita pagi ini yaitu Mas Aan. Jadi Mas Aan ini adalah owner dari kreasi Nova Photo Studio Magelang. Oke, boleh kita sapa dulu. Selamat pagi Mas Aan. Selamat pagi Kak Tiri. Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum. Mungkin masih pada di mute Mas. Pagi ini Mas mau belajar nih Mas, gimana cara menghasilkan fotoproduk yang baik. Mungkin teman-teman udah pernah belajar hal sejenis ini ya, bagaimana cara mengambil fotoproduk dengan baik dengan HP. Tapi Mas Aan ini beda nih. Bedanya apa? Nah, langsung aja. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Mas Aan. Silahkan Mas. Oke, terima kasih Kak Tiri. Ini sebelumnya setiap pemateri pasti punya kebijakan tersendiri. Nah, kebijakan yang saya ambil, yang biasa kita ambil untuk pelatihan-pelatihan di rumah BUMN atau instansi-instansi atau di tempat-tempat lain itu mungkin berbeda dengan pemateri yang lain. Kalau di tempat kita itu biasanya saya menuntut untuk teman-teman lebih interaktif. Jadi, jangan cuman sekedar mengikuti pelatihan aja. Tapi interaktif. Kalau misalnya selama pelatihan ada yang tidak paham, langsung raise hand. Langsung raise hand, nanti direspon oleh Kak Tiri. Insya Allah pasti saya jawab. Oke, benar-benar teman-teman nanti nggak perlu harus munggu materi selesai ya. Teman-teman, waktu materi pun bisa langsung jika ada pertanyaan, tanyakan aja langsung di kolom chat. Nanti kita akan bacakan dan langsung dijawab oleh Mas Aan. Betul sekali, Kak. Selain itu, materi yang saya sampaikan itu biasanya berdasarkan dari kendala teman-teman yang ada di lapangan. Dalam artinya, bukan sekedar teori aja, tapi kita mulai dari belajar mengudari benang yang kusut. Karena selama ini kan saya pola pikirnya sebagai peserta pelatihan, bukan sebagai pemateri. Selama saya mengikuti beberapa pelatihan yang dulu-dulu, itu kadang saya di pelatihan itu bisa dapat foto yang bagus, atau video yang bagus, atau mengiklanin yang bagus. Tapi setelah pulang rumah, saya lupa terus nggak dapat apa-apa. Nah, untuk mengurangi hal-hal tersebut, ada baiknya nanti teman-teman mengisi survei yang tadi, setelah survei yang tadi, kita coba bungkar satu persatu untuk kendala-kendala yang dihadapi teman-teman. Oke, ini cukup jelas ya teman-teman. Jadi nggak kayak biasa-biasanya nih, selesai materi dulu baru nanya, sekarang boleh? Ketika materi berlangsung boleh ditanyakan. Jadi jangan, lebih baik jangan pasif, atau cuma stalking mendengarkan aja, tapi sebaiknya aktif, tetap interaktif ya. Jadi kalau nggak paham jangan malu, kalau malu, nggak dapat apa-apa nanti pasti. Oke, ini karena masih santai, saya sekedar berbagi pengalaman aja. Beberapa yang saya handle di Pekan Baru dan Kemandung, awal-awalnya peserta pelatihannya malu-malu. Terus saya bilang, kalau usah malu, cobalah Jabri ke saya. Beberapa, banyak-banyak yang Jabri ke saya. Setelah itu saya coba untuk mengubah pola pikir mereka, dalam artian coba di-share ke grup. Ini kan selama pelatihan ini nanti mendapat pendampingan dari saya selama satu bulan. Dengan adanya di-share ke grup, kendala-kendalanya kan kita bisa dipecahkan sama-sama. Mungkin ada yang namanya manusia tidak sempurna kan. Saya mungkin ada yang tidak tahu, tapi teman-teman ada yang tahu bisa bantu jawab. Kalau sama-sama tahu, nanti kita bisa berputar pikiran. Sama-sama tidak tahu, kita bisa saling belajar cari solusi yang lebih baik. Jadi diharapkan nanti teman-teman untuk aktif, tidak pasif. Ini pelatihannya memang setiap pelatihan saya mengusung konsep yang agak unik dibanding ke materi yang lain. Oke, nanti kalau sudah ready, minta tolong dikabar ya. Oke, mas Aan mau share ininya? Silahkan. Oke, Batis sudah mulai sekarang ya? Iya, silahkan mas. Oke, saya ulang lagi, sekali lagi. Saya sampaikan salam, selamat pagi. Assalamualaikum buat teman-teman. Diharap nanti teman-teman tetap aktif ya. Selamat pelatihan. Jika ada yang kurang paham, langsung resen aja nanti. Insya Allah saya jawab. Oke. Kita mulai dari... Oke. Nampak ya, Kak ya? Oke. Oke. Kita mulai dari bedah kendala dulu. Dari responden yang masuk ada 24. Ternyata sebelumnya belum pernah mengalami pelatihan, apa, mengikuti pelatihan fotografi. Terus kendala. Kita masuk ke dalam kendala. Masih gaptek. Oke, nanti saya coba untuk menggunakan bahasa-bahasa yang tidak aneh-aneh. Belum pernah oke. Kita coba yang simple nanti. Penentuan mendapatkan hasil yang bagus. Oke, saya coba untuk yang simple. Dan insya Allah estetik. Tidak punya produk sendiri. Kalau tidak punya produk sendiri, teman-teman bisa menggunakan produk yang lain. Misal seperti katalog-katalog di Indumat atau Alphamart itu kan, mereka tidak punya produk sendiri. Jadi, hampir sebagian besar, 85 persen produknya produk dari tempat lain. Itu nanti bisa dipotohin proses jual-belinya atau proses lansaksinya. Kesibukan mengurus order jualan ini. Bisa manaj waktunya sebaik-baiknya. Editing sesuai selera orang lain. Nah, kalau untuk foto atau editing biasanya kita terbawa sifat manusia pasti ada namanya egois kan. Itu sebisa mungkin kita berpola pikir menjadi seorang pelanggan. Bukan sebagai seorang penjual. Kalau kita berpola pikir sebagai seorang pelanggan, insya Allah pasti akan disukai dari pelanggan kita. Tidak bisa didampingi langsung. Oke, nanti selama satu bulan saya didampingi di grup WA setelah pelatihan. Baru pertama kali tidak ada waktu tadi sudah saya jawab tentang pengambilan gambar. Oke, nanti kita bahas cara mengambil gambar yang bagus. Oke, kurang waktu konsultasi nanti ada pendampingan itu selama satu bulan. Masih gapek tadi. Oke, kurang alat-alat penunjang dan sarana ya. Saya coba untuk menggunakan alat yang ada tanpa ada pengadaan. Sekalipun ada pengadaan, biaya pengadaannya di bawah Rp50.000. Dalam artian masih terjangkau oleh teman-teman. Estetik, oke. Bingung memilih angle yang tepat. Oke, nanti saya kasihkan tips-tipsnya. Pemilihan angle. Ya, ini juga ada di chat nih, Mas Marabel Craft. Beliau juga bingung nih, kan produknya kain batik. Bingung memenetak kainnya seperti apa, biar terlihat menarik. Oke, nanti saya coba untuk, apa namanya? Untuk caranya gimana, biar lebih menarik ya. Oke, kita mulai. Share screen. Oke. Sudah nampak ya, teman-teman ya. Sudah nampak, Kak Tere? Oke, sudah. Oke. Kita mulai, bismillah, buka-buka, lancar ya. Oke, foto produk GC dengan HP. Kita coba dengan perangkat-perangkat yang ada, teman-teman juga nanti menyiapkan untuk handphone dan juga produknya. Kalau ada background, misalnya nggak ada background, ya nanti kita coba untuk gimana kreativitas kita ya. Saya coba untuk menggunakan handphone juga, tapi handphone yang jadul. Alasannya, dengan handphone yang jadul saja, bisa membuat, apalagi dengan handphone yang modern. Oke, apa tujuan membuat untuk produk? Kita bahas sedikit, yang pertama menjangkau atau menarik lebih banyak konsumen untuk membeli produk kita. Dalam artian gini, kalau teman-teman ketika jalan-jalan di pasar, terus membeli, apa, melihat produk yang sama, dengan harga yang sama, barangnya juga sama, detailnya, motif juga sama, dibanding dengan mall yang tertata rapi, kira-kira teman-teman akan memilih yang mana. Bisa dijawab sendiri. Terus yang kedua, menghindari konten yang sama. Nah, ini kan setiap kali kita buka di marketplace atau di Instagram kan seringkali, fotonya sama-sama semua. Kalau sama-sama itu pertama efeknya membingungkan, dan kita belum. Pasti yang dilihat kita harga. Kalau kita harga, taruh kata kita, kualitasnya bagus tapi fotonya sama. Harganya lebih tinggi. Nah, itu kita akan kalah di harga. Kita kalau kurang harga, nanti pasti kacau. Yang ketiga, gambar itu mudah dipahami. Taruh kata nih, saya bilang ke teman-teman, teman-teman, saya punya kucing. Mau enggak? Teman-teman pasti imajinasi akan berpikir, kucing yang seperti apa sih? Kucing yang warnanya apa? Kucing yang besarnya seberapa? Beda dengan teman-teman, saya punya kucing ini. Mau enggak? Saya butuhin. Nah, akan bisa menggambarkan seperti itu. Terus selanjutnya, penjualannya lebih meluas karena mengenalkan variatif. Nah, contohnya seperti ini ya, sepatu. Ini sepatu kan ada banyak jenis nih. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang merah. Dan merahnya itu pun kelihatan. Merahnya merah apa? Merah biasa atau merah muda atau merah yang marun atau apa, kan bisa dilihat di situ. Selain itu, lebih transparansi dan lebih profesional kalau kita menggunakan foto-foto yang menarik. Perlu diketahui, selama saya menjadi vendor periklanan, hampir 90% klien yang saya handle itu menggunakan media visual, baik foto atau video. Media visualnya apa? Kita biasanya mengikuti tren. Mengikuti tren, jadi lebih baik kita berusaha kalau tidak bisa menjadi tren setter, kita jadi tren follower. Tidak masalah, yang penting kita mengikuti tren saja. Kalau misal teman-teman punya, aku ingin kreatif, oke tidak masalah. Berarti teman-teman harus menciptakan tren. Taruh kata seperti Pertamina nih, logo Pertamina saja berubah. Dia mengikuti tren yang ada. Nah, tips berubah dengan HP. Satu, kenali kapasitas fitur kamera. Jadi, kalau kamera kita atau juga pencahayaan ya, pencahayaan sekeliling kita. Kalau kamera kita misal bagus, pencahayaan sekelilingnya bagus, apakah kita bisa menghasilkan foto yang bagus? Jawabannya belum tentu. Itu kembali ke kreatifitas kita. Terus yang kedua, kalau fitur kamera kita yang lama seperti ini nanti, terus cahayanya bagus, apakah kita bisa menghasilkan foto yang bagus? Jawabannya bisa saja. Nah, kita harus tahu dulu fiturnya apa saja. Berapa megapiksel. Itu karena nanti ada hubungannya dengan yang nomor dua. Untuk inputnya apa? Untuk outputnya apa? Kalau cuma sekedar untuk sosmed, itu saya rasa cukup. Tiga megapiksel saja cukup. Apalagi yang sekarang kan besar-besar nih megapikselnya. Kalau untuk citaan, citaan kalau untuk sekedar 4R, tiga megapiksel juga cukup. Nah, kita harus tahu juga outputnya apa. Kalau outputnya cuma sebetas sosmed, spek yang tidak usah terlalu tinggi pun bisa lah untuk menghasilkan foto yang bagus. Tapi ya kembali lagi ke sensornya, sensor dari kamerahan, handphone teman-teman itu. Kalau misal sensor-sensor teknologi yang lama, teman-teman berarti harus dengan cahaya yang memadai. Kalau cahayanya agak remang-remang atau belap, berarti butuh pencahayaan lebih. Misal pakai lampu. Yang ketiga, jika tidak mendesak, jangan menggunakan flash. Kenapa? Saya jelaskan, ini jarang dijelaskan juga kan. Kenapa kan tidak boleh menggunakan flash? Karena kalau menggunakan flash di handphone, itu namanya secara langsung kan, kaya itu akan mantul. Biasanya akan mantul untuk produk-produk kemasan yang memantulkan seperti plastik atau kaca, itu akan mantul. Dan hasilnya kurang-kurang enak banget. Yang kedua, kenapa tidak menggunakan fitur zoom? Karena kalau diperbesar secara digital, itu biasanya kalau kamera handphone yang teknologi lama akan pecah. Itu hasilnya juga akan buram. Lanjut, yang keempat. Sebaiknya foto diedit tidak melakukan perubahan yang signifikan. Nah, ini biasanya terjadi di marketplace. Teman-teman beli, karena satu-satunya yang bisa diandalkan untuk membeli itu hanya review dan foto. Kalau fotonya menipu, biasanya datangnya barangnya itu juga berbeda dengan yang dipoto. Ini pasti sering terjadi. Yang akibatnya apa? Akibatnya itu akan kecewa. Itu akan merugikan teman-teman sendiri juga. Yang kelima, perbanyak referensi. Teman-teman, saya sarankan setelah pelatihan ini, kalau ada pelatihan-pelatihan lain, cobalah untuk ikut. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, termasuk pelatihan saya ini ya. Terapkan juga metode ATM, itu yang sering digunakan. Sampai tenaga-tenaga profesional, kita masih sering menggunakan itu, yaitu amati tiru dan modifikasi. Kita mengamati foto-foto atau video-video yang sudah ada, kita tiru, tapi jangan lupa kita modifikasi. Kalau kita berhenti sampai ditiru, nanti kita dikira peniru atau plagiat. Tapi kalau sudah sampai modifikasi, kita insya Allah akan lebih kreatif dan yang punya foto pun tidak akan merasa jengkel di tiru. Selalu kreatif dan berinovasi. Setelah kita mengamati dan meniru, itu biasanya kan kita cari referensinya, bisa di Google, bisa di Pinterest, bisa di Instagram, bisa di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Kan banyak foto di sana, kita kreatif untuk memodifikasi. Jangan sampai overcapacity juga. Saya peralatannya segini, tapi ekspetasinya tinggi-tinggi. Boleh, boleh. Cuman kita juga batasi juga dengan perangkat yang ada. Oke, next ya. Persiapan sebelum mengambil foto produk. Satu, bikin konsep. sebelum mengambil foto bisa lewat. Kalau ada waktu longgar gitu, bisa lewat digambar dulu di kertas. Atau mungkin kita nyap-nyapin pendukung, kayak background property, dan lain-lain. Disarankan ada yang secara kreatif ya. Jadi, yang ada aja dulu. Tidak usah pengadaan dulu. Nah, ini tadi berdasarkan survei, karena terdesak oleh waktu, biasanya kan orderannya mau diambil nih, aku harus foto. Nah, itu karena waktu mendesak, kita coba untuk menggunakan background-background polos, solusinya. Jangan seadanya kita foto, background-nya apalah, belakangnya misal ada gambar putranya, baru mainan, atau belakangnya ada tanaman, atau apa itu kan akan mengganggu banget. Orang yang melihat itu, pasti akan kepecah konsentrasinya, misal putranya yang baru mainan, atau mungkin, wah tanamannya yang di belakang bagus, atau mungkin, wah biasanya rumahnya bagus, nah seperti itu. Gunakan background-background polos saja, tembok atau apa gitu. Itu lebih praktis, dan tidak begitu memakan waktu ya, solusi yang tadi, yang disurvey tadi. kenali ponsel dan produk Anda. Nah, ini nanti kaitannya, kalau teman-teman mengenali produk teman-teman, itu jadi fokus utama dari foto. Itu nanti kaitannya dengan tips untuk sudut pengambilan. Sudut pengambilan. Tipsnya tadi sudah. Ini saya percepat saja, karena waktunya juga dibatasi sama Kak Tire. Nanti makanya modulnya tadi saya berikan di awal-awal pelatihan. Ini kesalahan utama, foto-produk. Yang pertama, mengabaikan stylist dan properti. Jadi misal, saya punya produk kopi, terus background-nya, bukan, apa namanya, propertinya bukan di kopi, tapi misal di teh, atau mungkin daun-daun yang tidak, ada kaitannya dengan, produk tersebut. Nah itu biasanya sering terjadi, yang seperti itu. Yang kedua, mengabaikan komposisi atau sudut pengambilan. Itu juga pengaruh nanti, nanti saya jelaskan. Yang ketiga, lighting. Lightingnya salah, jadi, apa namanya, produknya jadi gelap, atau terlalu overterang, detailnya hilang, dan sebagainya itu juga sering terjadi. Tone warna. Perpaduan warnanya juga aneh. itu juga kadang, wah ini, kelihatan yang penting, jadi fotonya dulu. Nah itu, itu salah banget. Yang kelima nih, sampai fotografer profesional, sering terjadi juga nih. Saya tekankan, kalau di materi pelatihan, peserta didik fotografer ini, paling sering ini, eksekusi dulu, berpikir kemudian. Jadi foto dulu, baru dipikir kemudian. Setelah dipikir, barangnya sudah, misal sudah dikirim, atau, sudah tidak ada lagi, terus kita berpikir, wah ini kok fotonya kurang menarik sih. Kecewa. Gimana ya, tadi aku ngambilnya. Nah ini salah banget nih, salah banget nih. Itu yang sering terjadi. Oke, pencahayaan kita bagi menjadi tiga. Satu, natural light, matahari. Yang kedua, artificial light, itu pencahayaan yang dibuat oleh manusia. ini saya gunakan bahasa seteriananya, pencahayaan yang digunakan manusia atau cahaya buatan. Mix light, atau pencampuran cahaya, jadi natural light, itu cahaya natural, dicampur dengan cahaya yang dibuatan oleh manusia. kapan sih waktunya? Waktunya, biasanya cahaya-cahaya matahari yang sok itu di jam 8 sampai jam 10, atau jam 3 sampai jam 5 sore. Terus kalau jam 11 sampai jam 12, jam 1, jam 2 apakah enggak bisa? Motuk. Jawabnya bisa, cuman jangan di outdoor yang di luar, itu nanti akan terik banget, jangan langsung ke kena matahari, itu nanti akan terik banget, nanti fotonya teman-teman akan terlalu kelihatan kontras banget, keras itu. Cahayanya warnanya juga jadi berubah lebih cetar. Detilnya juga hilang karena cahayanya terlalu tinggi kan. Caranya, kalau misal mau mutu dengan natural light, ya teman-teman di bawah atap atau di bawah pohon yang indah, itu bisa. Yang dua, gunakan reflektor untuk mengkontrol cahaya jadi bagian yang gelap, itu nanti bisa direfleksikan. Tidak usah harus beli reflektor yang harbanya ratusan ribu. Teman-teman bisa menggunakan kain putih atau kertas HVS atau apapun yang berwarna putih atau cerah yang bisa memantulkan cahaya. Simple kan? Tidak usah pengadaan kan? Terus untuk mix light, itu cahaya yang bantuan itu cuma sebagai pendukung saja. Jadi, jangan gunakan sebagai cahaya utama. Yang keempat, ini juga sering terjadi jatuhnya bayangan. Kadang berkesan mengganggu bayangan itu sebenarnya bisa menciptakan kreatifitas, tapi kalau salah penempatan akan menjadi mengganggu. Pencahayaan artificial light atau cahaya pembuatan dan cahaya. Mix light ini basic. Nanti saya coba untuk menggunakan secara auto ya. Secara auto. Dalam hati yang gini saya tidak akan memberikan basic-basic yang seperti manual yang diberikan oleh materi yang lain karena kalau saya ulangi itu nanti teman-teman pasti akan bosen. Selain akan bosen juga itu butuh jam praktik yang agak lumayan tinggi. Ini saya coba untuk yang simple saja. Tapi yang harus teman-teman ketahui cahaya buatan teman-teman bisa menggunakan cahaya dari lampu LED dari lampu neon atau apa. Nah dalam pemilihan lampu LED atau neon itu teman-teman biasanya mengabaikan kardusnya. Kardusnya setelah dibuka misal merek Philip atau Panasonic terus dibuang cuman dilihat tulisan botnya benar enggak? itu salah. Harusnya yang dilihat cuma bot tegangan selain itu juga CRI ada yang namanya CRI itu singkatan dari Color Rendering Index. Pengaruhnya apa? Kalau CRI-nya lebih besar dari 90% itu ketika kita melihat barang yang di bawah lampu itu biasanya warnanya akan seperti realita. maksudnya benar-benar fisiknya ketika kita lihat diodor dengan cahaya matahari itu hampir sama. Tapi kalau di bawah itu biasanya akan meleset seperti contohnya kita langsung ke gambar ini ini CRI-98 atau yang lampu yang bagus itu biasanya seperti ini. Tapi kalau yang CRI-nya kecil itu biasanya akan kusam. Biasanya jadi pertanyaan kok jadi kusam sih pakai handphone padahal kadang jadi bagus kadang jadi kusam kalau tidak selfie kadang jadi kusam kadang jadi bagus padahal sudah pakai filter atau tanpa filter. Jawabannya di CRI ini sering diabaikan di kartus biasanya ada. Kartusnya biasanya kalau yang CRI bagus itu di merek-merek seperti Filip Panasolid ini saya berkata nama satu mereka cuman berkata realitanya seperti itu. Oke nanti kalau ada pertanyaan mengenai ini langsung ditanyakan ya kalau ada yang kurang paham langsung ditanyakan. Kita next sudut pengambilan nah ini ini bahasan yang menarik ini biasanya kalau teman-teman di pelatihan disuruh explore suruh explore nah kalau explore kelamaan teman-teman butuh waktu yang singkatkan tadi seperti yang disurvei caranya gimana caranya teman-teman harus tahu keunggulan produk teman-teman itu dimana keunggulan keunggulan produk di sisi depan atau di sisi atas atau di sisi samping itu harus tahu dulu kalau keunggulannya di depan yaudah kita ambil dari depan aja ngapain di explore dari atas atau dari samping buang-buang waktu kan itu kalau kita misal baru luang aja di explore dari atas pun jadinya akan aneh itu dibagi menjadi tiga ya eh dibagi menjadi lima ya itu dari atas biasanya kalau foto produk ini berlaku untuk semua produk ya baik food atau non-food dari atas atau istilahnya overhead atau flat lay kalau di fotografi saya kenalkan ini atau sudut pengambilan 90 derajat terus sudut pengambilan 70 sampai 75 derajat itu namanya high angle atau sudut tinggi sudut 35 sampai 45 derajat itu posisinya seperti kalau kita melihat makanan di meja makan atau kita melihat barang yang ada di meja itu sudut 35 sampai 45 derajat dibawahnya itu sudut 20 derajat dan yang satunya lagi sudut dibawah 20 derajat maaf ini 0 derajat salah saya salah sudut 0 derajat atau air level sejajar dengan mata kita jadi apa yang kita lihat di depan mata persis itulah yang disebut air level atau sejajar mata menentukan sudut pengambilan nah ini teman-teman yang tadi saya bilang harus tahu keunggulannya misalnya apa nih foto hamburger foto hamburger itu yang ditampilkan kan layar layarnya kalau teman-teman ambil dari atas tidak kelihatan layar-layarnya itu tidak perlu di eksplor sudah langsung tinggalkan saja yang atas kalau dari samping dia kelihatan tapi kurang detail kalau dari sejajar mata atau yang 10 derajat tadi baru dia kelihatan itu yang menentukan sudut pengambilan bagus atau tidaknya dari situ contoh kasih yang kedua kalau teman-teman ambilnya dari atas ini minyaknya tidak kelihatan herbalnya juga tidak kelihatan jadi tidak usah tidak usah di unlock tidak usah tidak perlu kita explore ini harus di explore dari atas makan waktu lama langsung saja kita harus tahu produk kita unggulnya di mana di sisi mana oh ini bagusnya produk saya unggulnya dari sisi depan seperti tadi yang foto baju itu foto baju bagusnya diambil dari depan tidak mungkin kan diambil dari atas saja kalau diambil dari atas saja yang kelihatan cuma kerah diambil dari depan atau mungkin foto-foto pitsa pitsa itu kan yang diumbulkan topiknya atas kalau diambilnya sejajar dari mata kita ya tidak dapat apa-apa foto topiknya tidak kelihatan tidak memberikan informasi kita ambilnya benar-benar dari atas atau yang 90 derajat atau flat lay nah itulah yang menjadikan cara menentukan sudut pengambilan atau angle itu tips dari saya biasanya kan daripada teman-teman memakan waktu lama untuk mengeksplore coba gunakan tips itu itu akan mempermudah manajemen waktu teman-teman yang biasanya ini keburu nih harus dikirim orderannya foto saya produknya bagus dari depan yaudah langsung aja foto dari depan tidak usah di eksplore dari atas dari samping kelamaan menentukan komposisi foto produk ini sampai di pengambilan sudut apakah ada pertanyaan saya buka dulu untuk pertanyaan apa ada yang pertanyaan mohon aktif ya jadi kalau tidak aktif nanti daripada teman-teman tidak dapat apa-apa sama sekali lebih baik tetap aktif kalau ada pertanyaan langsung disampaikan jangan malu-malu oke teman-teman mana tahu ada ingin bertanya di bagian sampai materi komposisi foto produk jadi kita nggak langsung habis materi bertanya ya jadi kalau ada teman-teman yang ingin bertanya pada saat materi berlangsung sangat dipersilah sekali kenapa saya mengusung konsep ini karena kalau sampai di akhir sesi baru bertanya nanti pertanyaannya kadang ada yang lupa sampai disampaikan sudah lupa di luar makanya ini kan perbagian teman-teman kalau ada yang belum langsung ditanyakan saja jangan malu-malu untuk sudut pengambilan apakah sudah paham atau pencahayaan tadi sudah paham oke teman-teman ada yang ingin bertanya tentang sudut pengambilan itu ada penentuan konsep penentuan sudut pengambilan fokus utama produk latar belakang latar depan dan penataannya mungkin tadi itu yang penataan kain kali ya kalau kain itu memang tuh ada peranyaan dari Mbak Merlin Molina pencahayaan berapa derajat ya Pak oke kembali ke pencahayaan pencahayaan itu biasanya kalau yang kita gunakan untuk iklan-iklan itu yang menjadi fokus utama itu bagian yang memang keunggulan dari produk teman-teman itulah misal seperti foto-foto kain atau foto-foto baju itu yang mau dijadikan apa namanya unggulannya apa misal dari detail detail sapu atau mungkin detail selat kainnya yaudah dari situ kita push untuk apa kita berikan untuk pencahayaannya di situ sudut pengambilannya juga diambilkan di situ juga jadi untuk yang lain-lain kita nomor 2 kan dulu pencahayaan kita taruh di bagian yang jadi keunggulan sudut pengambilan juga kita fokuskan di bagian yang jadi keunggulan itu begitu apakah sudah paham atau masih bingung oke berarti perdantung dari produk kita ya masih keunggulannya di mana iya biar kita bisa menentukan berapa derajat betul banget jadi kalau ditanya sudut pengambilannya yang bagus dari apa atau pencahayaannya dari berapa derajat itu kembali ke produk teman-teman kembali dari produk teman-teman misalnya kayak foto burger tadi karena bagusnya dari depan dan sejar mata maka cahayanya pun harus dari depan kalau dari samping bagus-bagus akan jadi dramatis cuman detail informasinya akan berbeda oke mas ini ada pertanyaan lagi nih nah mungkin B kali mas 90 derajat itu berarti dari atas ya mas betul sekali 90 derajat itu lay flat atau sorry nah ini dari atas dari atas flat lay betul ini yang straight on atau eye level atau sejar mata ini saya salah ketik harusnya berikutnya nih pas ada dari Bu Reni mau dipertanyaan mengenai pencahayaan ada namanya exposure dan ISO kira-kira pengaruh kedua komponen itu bagaimana ya Pak ya oke kalau exposure itu biasanya perbandingan gelap terangnya gelap terangnya tapi itu nanti masuk ke bagian materi editing ya oke beda exposure dengan breakless itu beda lagi biasanya kan hampir sama-sama saturasi dengan difference itu hampir sama-sama tapi berbeda kan nah kalau ISO-nya tinggi itu biasanya kalau kita mutu di tempat yang agak kurang cahaya dia akan jadi cerah tentunya cuman karena kompensasinya kan itu kamera handphone atau kamera yang digunakan untuk foto itu menggunakan sensor berbeda dengan mata kita kalau mata kita kan memang bisa menangkap sampai berapa lumen sementara sensor itu punya keterbatasan kan buatan manusia kan kalau kita penggunaan ISO tinggi akan muncul gangguan yang namanya noise noise itu bintik-bintik yang mengganggu warnanya hijau atau kadang magenta atau kadang atau malah bentuknya seperti kecil-kecil tapi cukup mengganggu kalau kita handlingnya agak kurang bagus maksudnya kreatifitasnya agak kurang bagus itu malah jadi fotonya mengganggu dan tapi kalau kita handlingnya bagus itu jadinya fotonya kesannya vintage nanti atau foto-foto berkesan retro cadul gitu oke nah sebagai sekilas info nanti setelah pelatihan foto produk kita akan ada foto eh pelatihan edit foto produk ya nanti di tanggal 23 dengan masaan lagi jadi teman-teman yang sudah bergabung diharapkan nanti tanggal 23 ikut lagi karena ini adalah sambungan dari pelatihan hari ini oke berikutnya ada pertanyaan dari pinamen bakery saya mau bertanya produk saya memakai kotak nih jadi lebih bagus fotonya itu dikeluarkan dari kotak atau di foto dari atas saja nah ini ada ada dua apa namanya dua solusi yang pertama yang ingin ditampilkan kalau ingin ditampilkan packagingnya yang di dalam kotak kotaknya dibuka dalamnya packaging kelihatan rapi di foto alternatif kedua yang di dalam foto rotinya dikeluarkan packaging yang utuh jadikan background itu alternatif yang kedua alternatif ketiga kalau misal sudah di packaging rapi dan kita tidak terburu-buru kita foto aja packagingnya dengan pencahayaan dan penambilan yang benar kita kasih deskripsi di sampingnya mungkin bisa dengan copywriting atau mungkin bisa dengan deskripsi detail-detail yang ada di dalamnya nanti suatu saat ada ada waktu ambil detail yang roti yang di dalam sendiri jadi insert digabung aja pakai kanva di layout akan menarik seperti itu berikutnya ada pertanyaan dari Amera Nindia selama ini saya selalu foto kue atau cake pakai background wallpaper warna putih mau alih warna hitam sebaiknya pakai apa ya nggak pernah berhasil buat latar hitam yang bagus oke untuk dark mood itu kakak harus pinter-pinter untuk mengolah cahaya juga karena dark mood itu penanganannya berbeda dengan yang backgroundnya cerah-cerah dia harus fokus di satu titik kalau misal terlalu terlalu over yang di background itu backgroundnya hitamnya nanti jadi kotoran jadi aneh nanti dipraktek saya coba untuk mempraktekkan gimana caranya cutting cahaya jadi cahaya yang ada ini kebetulan nanti saya pakainya juga windows light saya atur demikian dekat jendela itu nanti saya coba untuk cutting cutting lampu jadi cahaya yang masuk dari jendela saya coba untuk di cut atau di control dengan menggunakan bisa pakai kertas bisa kardus bisa yang adalah saya tidak mencoba untuk menggunakan reflektor biasanya kalau kita menggunakannya cuttingnya pakai reflektor atau bentor tapi teman-teman kalau pakai itu butuh pengadaan yang lumayan tinggi kisaran 800 sampai 2,5 juta kan emang-emang maksudnya bisa digunakan untuk hal-hal yang lain saya coba menggunakan alternatif alat lain yang fungsinya hampir sama oke ada pertanyaan lagi ada ini mas dari Ibu Yanti Sylvia bagaimana memilih memilih warna yang baik untuk background kapan harus menggunakan warna putih kapan harus menggunakan warna hitam atau menggunakan warna lainnya emang ada ketentuannya enggak sih mas kayak gitu ada oke kalau yang mau simple biasanya kita menggunakan natural light terus eh sorry natural color natural color itu warna-warna natural misalnya seperti biasanya ada tiga sih warna hitam warna putih warna abu-abu itu tiga warna itu warna-warna natural tapi kalau kita mau mengkombai warna itu nanti di akhir pelatihan ini ada yang namanya psikologi warna itu itu pengaruhnya penentuan background apa sih warna yang kita gunakan itu bergantung dari pertama produk teman-teman kedua bidik misi segmentasi teman-teman apakah segmentasinya lebih ke cowok atau ke cewek yang ketiga usia pelanggan dari teman-teman apakah usianya anak-anak apakah usianya remaja apakah usianya dewasa atau orang tua seperti itu itu yang jadi penentuan warna apa yang sebaiknya digunakan selain itu juga penentuan warna-warna yang dikombinasikan menjadi suatu apa ya seperti personal branding kalau di rumah BUMN yang lain kan sudah sampai pelatihan digital marketing itu jadi personal branding itu dalam artian ketika saya menggunakan khasnya background warna ini nah itu jadi personal oh berarti kalau fotonya background ini atau produknya ini judul pengambilannya kayak gini pencahayaannya seperti ini ini pasti fotografernya contoh kasus nih contoh kasus personal branding itu apa sih ini agak melesat sedikit ya teman-teman pasti tahu sebuah minimarket yang warnanya biru merah kuning nah saya gak usah menyebutkan apakah minimarket itu atau mungkin merah dan orange pasti tahu kan anak kecil pasti juga tahu nah itu dengan menyebutkan tiga warna itu aja teman-teman pasti langsung jawab oh itu Indomart oh itu Alfamart bener gak kak bener-bener langsung tahu ciri khasnya ya iya nah seperti itulah itu yang nanti akan saya jawab di bagian akhir pelatihan namanya psikologi psikologi color oke berikutnya nih mas ada pertanyaan dari Mbak Ina untuk memunculkan grade-grade untuk mengatur komposisi itu bisa secara langsung saat memotret produk dan itu bisa pakai fitur kamera HP HPK grade itu yang kayak ini garisnya itu kali ya mas ya iya betul itu bisa-bisa di handphone handphone-handphone biasanya di bagian pengaturan ada sebentar nih saya buka handphone-nya di bagian pengaturan atau setelan itu biasanya di bagian tampilkan garis bantu nah itu itu biasanya muncul grade yang membagi menjadi sembilan kolom atau perpak sepertiga bagian sepertiga bagian sepertiga bagian itu yang biasa nanti digunakan untuk menentukan komposisi seperti itu atau kalau misal teman-teman sudah terbiasa memfoto tanpa grade pun otomatis biasanya sih langsung menaruh di bagian-bagian itu oke apa ada pertanyaan lain oke mas seperti tidak ada lagi pertanyaan oke yang lighting dengan yang sudut pengambilan saya anggap sedikit sudah paham ya oke oke solusi terpecahkan untuk yang survei tadi penentuan sudut pengambilan nah oke kita masuk ke komposisi foto produk dalam fotografi itu ada banyak sekali komposisi ini berlaku untuk produk non-food ataupun pengambilan yang non-produk non-foto produk dalam artian baik foto baik video teman-teman kalau melihat di TV pun hampir sama sampai jurnalistik jurnalistik pun ketika melihat nonton berita itu kamerawannya pasti akan mengambil dengan sudut-sudut pengambilan yang bagus itu dibagi menjadi ini sekedar intermeso aja tapi nanti suatu saat bisa diterapkan satu golden ratio itu membagi seperti intinya seperti ini ya teman-teman ya agak melongkar tapi dibagi menjadi seperti bagian melingkar dan dibagi menjadi sepertiga bagian penempatannya di bagian lingkaran ini yang menjadi fokus utama sedangkan ini yang menjadi alur ini ini biasanya faktor pendukung yang kedua ter-over itu membagi menjadi sepertiga bagian ini biasanya setiap handphone ada atau setiap kamera ada yang ditanyakan tadi itu oleh siapa nanti buku siapa nanti saya lupa itu muncul jadi penempatan produknya di bagian bagian seperti bagian ini yang ketiga ini sering dipakai ya kalau di foto produk yang ketiga golden triangle atau membagi secara diagonal dan segitiga ini juga pengaruh pengaruh di sudut pengambilan untuk foto produk jadi penataannya pun harus biasanya yang estetik itu dibagi menjadi bentuk segitiga seperti ini ini kan bentuknya segitiga terus dari sini juga segitiga dari sini juga segitiga nah seperti itu untuk stylist atau penataan dari produk itu juga penting karena kalau stylistnya berantakan biasanya produknya berantakan betulnya tapi kalau stylistnya bagus sekalipun mau pakai hp jadul pun insyaallah akan jadi bagus fotonya akan jadi estetik instagramable katanya kalau anak-anak sekarang kan oke next komposisi foto simetris atau dead center atau center composition atau posisi barangnya berada di tengah ini juga sering dipakai untuk foto produk yang ketiga leading line atau menggiring kita untuk melihat yang barang yang difokuskan atau subjek yang difokuskan melalui garis-garis ini sering dipakainya untuk untuk foto-foto yang non-produk sih kalau yang ini tapi tidak tertutup kemungkinan untuk foto-produk juga ya yang keenam perspektif atau melakukan pendekatan secara jauh secara dekat ini juga sering dipakai di foto-produk kenataan yang seperti ini jadi kelihatan ada dimensinya kan kedalaman itu terus yang ketiga frame in frame atau menggunakan bingkai jadi latar depan bukan latar belakang jadi produknya atau yang kita fokusin itu di belakang terus di depan-depannya ada faktor-faktor pendukung ini juga sering dipakai misal nih foto sambal 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 kemasan terus yang jadikan bingkai atau depannya atau latar depannya misal bahan aslinya ini buat propertinya misal seperti bawang merah atau mungkin garam atau mungkin cabai nah itu seperti itu oke next negative space ini sering dipakai juga tujuannya untuk memberikan tulisan atau deskripsi yang disini atau digunakan untuk layout biasanya kalau ini terus yang ke sembilan repetition atau perulangan atau pattern itu ini kan diulangi nih bahan dasar atau property yang digunakan bahan dasarnya biasanya kalau foto produk ini karena kuenya ini kue kacang jadi yang diatur itu kacang-kacangnya jadi seolah-olah ini kuenya kue kacang jadi kacang gitu penuhi frame atau fill the frame itu tadi yang saya bilang menjawab pertanyaan kalau misal yang tempat roti tadi kita cuma sempat mutuin kemasannya aja nah suatu saat ada waktu luang kita foto untuk produknya foto produk yang rotinya yang di dalam kemasan itu kita ambil detail yang paling diunggulkan nah itulah tadi yang dimaksud ini detailnya tidak harus utuh rotinya itu tidak harus tapi detailnya aja bisa seperti ini kebetulan koper jadi yang diunggulkan di bagian yang di foto juga bagian ini ini biasanya buat detail-detail yang sebelas komposisi warna atau perpaguan warna yang memakai emosi ini kan kacamatanya kacamata cukup kayak menampilkan apa suasana musim panas atau mungkin kacamatanya digunakan untuk pantai penuh keceriaan makanya backgroundnya menggunakan warna kuning nanti saya jelaskan kenapa harus kuning kalau warnanya merah kacamatanya jadi aneh dan tidak memberikan informasi kacamata musim panas ini bukan kacamata yang buat ceria atau backgroundnya kalau misal hitam ini warnanya jadi aneh juga nanti saya sampaikan di bagian akhir pelatihan yaitu psikologi warna yang kedua belas atau rule of oats atau pengganggu sengaja digunakan biasanya untuk mengganggu tapi tidak menggunakan elemen yang ganjil tapi tidak bersifat mengganggu seperti ini misalnya ini kan produk dasarnya ini terus yang didalamnya makanannya ini tiba-tiba ada yang dalam kemasan kecil ini digunakan sebagai produk foto yang ganjil elemen ganjilnya tapi kan tidak mengganggu karena ini juga bagian dari dalam produknya ini next juxtap position atau inklusi dari dua elemen atau lebih yang memberikan efek kontras ini kan contohnya ini lebih bercerita juxtap position ini biasanya digunakan untuk foto-foto yang menimbulkan cerita yang lebih mudah dipahami oleh yang lihat foto ini kan menggabarkan era dari telepon jadi dengan telepon yang modern saat ini begitu juga seperti ini ini abu rokok hasil dari pembakaran rokok ketika kita menggunakan sub-stop position abu rokoknya seolah-olah seperti orang yang sedang kesakitan dan merangkak nah itu artinya merokok apa kan teman-teman bisa bisa menjelaskan lebih lanjut saya tidak mau menjelaskan karena saya juga merokok seperti itu ya oke next ya sekarang yang pengaturan penataan foto produk itu tadi secara baris besar atau umum kita breakdown lagi ke spesifik yang untuk khusus untuk foto produk untuk foto produk biasanya penempatannya seperti yang tadi saya jelaskan third of rule seperti ini ini third of rule dikombine atau dikombu digabungkan dengan negative space ini tujuannya memang saya bikin seperti ini karena disini nanti buat deskripsi dan logo dari pelanggan saya yang kedua yang kedua sama ini foto baju saya kombinasi dengan foto yang non-food karena kemarin sempat dapat masukkan foto pelatihan cuma food aja yang produk non-food dianatirikan ini saya tidak anatirikan ini foto baju sama nah ini detail-detail yang tadi fill in frame saya gunakan disini ini menggunakan negative space tapi penatanya tetap di third of rule nah ini deskripsinya akan disini ini untuk logonya fungsi negative space kan untuk seperti ini terus yang kedua yang tadi yang bentuknya segitiga-segitiga tadi penatanya juga seperti ini nah perlu di garis bawah sebaiknya kalau tidak terpaksa sekali jangan overlap kalau overlap tapi masih bagus gunakan tidak bampat tapi kalau tidak bagus jangan di overlap contoh overlap apa ini lapnya akan ditumpuk ini overlap ini mangkoknya ketutupan piring ini juga overlap kalau tidak terpaksa sekali jangan tapi kalau misal terpaksa dan masih menghasilkan foto yang bagus tidak mengalahkan yang jadi fokus utama spagetinnya ini tidak apa gunakan saja terus yang ketiga negative space sudah saya jelaskan ya di awal-awal ini fungsinya sudah saya jelaskan serta dengan gambar terus yang selanjutnya dead center dead center atau tengah itu tadi seperti ini fungsinya setiap komposisi punya kelebihan dan kekurangan kalau dead center itu orang melihat foto kita langsung terfokus pada foto kita tapi kalau kekurangannya akan bosan kalau diamati terus-menerus berbeda dengan yang seperti bagian tadi mungkin tingkat kebosannya akan sedikit berkurang terus yang keempat kurangi posisi berlebih pada produk Anda buat teman-teman kadangkan kita ekspetasinya itu foto yang bagus itu harus propertinya harus banyak kita sebenarnya menggunakan background yang polos atau hal-hal yang simple-simple itu juga bisa bisa menghasilkan foto yang bagus seperti ini misal nah ini kan yang iklan dengan budget yang tinggi dengan iklan yang budgetnya terjangkau kan hasilnya lumayan memberi informasi yang sama intinya kalau menggunakan background yang polos atau sederhana gunakan penempatan yang kelihatannya elegan jadi jangan penatanya jangan asal-asalan aja seperti itu ciptakan suasana yang lebih dramatis oke next tips foto produk non-food oke nanti kita jelaskan untuk komposisi apakah ada pertanyaan oke mas ini ada pertanyaan dari mbak Anita muka mikiara handicraft bagaimana memilih properti yang sesuai dengan produk kita dengan produk mbak tiara handicraft ini tas handmade mas oke kalau boleh tahu itu bahan dasarnya apa benang atau kain kain kanvas atau mbak tiara boleh kok kalau mau di ivoice boleh kok mbak Anita sorry mbak Anita dengan nama UKM tiara handicraft oke mungkin bisa di aku harus cari gak apa-apa bisa di ambil sendiri sebenarnya mbak Anita silahkan kita ingin langsung bertanya bahan dasarnya apa itu yang menjadikan properti paling simpel dan tanpa perlu ada pengadaan makanya tadi saya tanya bahan dasarnya apa dulu benar dari kain dan kulit sintetis oke kulit sintetis kan sebelum diproduksi kan pasti ada kulit sintetis yang masih belum dijadikan jadikan tas kan gunakan itu sebagai properti aja kalau enggak benang atau mungkin alat-alatnya mungkin seperti jarum atau mungkin asal tidak besar ya maksudnya terus mesin jahitnya yang besar dimasukin gitu ya bisa tapi nanti fokusnya akan mengarah ke mesin jahit bukan jualan mesin jahit nanti dikira iya dikira jualan mesin jahit bukan jualan tasnya kalaupun menggunakan properti yang besar seperti mesin jahit misalkan di blur atau dipotong maksudnya dipotong tapi penempatan pemotongannya tetap bagus tidak asal-asalan ini mesin jahitnya dipotong separuh atau dipotong pada bagian-bagian yang aneh itu jangan itu bisa jatiin properti cuman dengan catatan pemotongannya bagus kalau tidak ada yang lain bahan-bahan dasarnya aja itu biasanya solusi terjangkau paling terjangkau untuk properti yang apa sih unsur dari kainnya itu ya mas ya betul unsur dari proteknya itu ya kain properti oke ada lagi yang mau bertanya mengenai komposisi dan penataan foto produk belum ada pertanyaan lagi mas oke kita lanjut ya oke oke next tips produk non-food pertama kita harus melihat dulu perilaku dari konsumen kita karena kenapa karena ketika kita instagram ataupun di marketplace seperti shopee atau tokopedia atau ketika kita mencari produk kita searching itu itu biasanya yang kita tonton itu dalam waktu relatif singkat itu cuman produk-produk awal biasanya 1-30 maksimal 50 lah yang di klik biasanya foto yang menarik bener bener gak teman-teman kalau seperti itu biasanya sih seperti itu kalau yang menurut survei saya melakukan survei biasanya yang di klik yang menarik yang dilihat cuman yang di bagian atas-atas aja setelah itu baru mulai melihat harga nah dari situ teman-teman harus melakukan riset seperti itu dan berpola pikir sebagai konsumen untuk membuat foto yang bagus sebenarnya ini untuk tips foto produk non-food dan food juga seperti itu yang pertama harus realistik realistis tapi estetik harus bener-bener real tapi penempatannya bagus jangan sampai pelanggan itu merasa tertipu misal sepatu sepatunya kelihatan bagus di foto ternyata barang yang datang jelek biasanya kan sering terjadi seperti itu terus yang kedua fotonya konsisten konsisten itu warna-warnanya sejenis kalau ditanya apakah instagram saya warnanya konsisten insya Allah konsisten walaupun warna-warnanya berbeda-beda tapi dari tingkat kontras tingkat kecerahan hampir sama itu akan mengurangi efek stress orang pertama melihat fotonya gelap habis itu melihat fotonya terang habis itu melihat fotonya agak buram habis itu melihat lebih cepat bosen orang yang melihat seperti itu tapi kalau sama semua rapi walaupun walaupun apa namanya walaupun barangnya berbeda-beda itu biasanya lebih enak dinikmati itu kembali lagi nanti ke bidik misi dari teman-teman kalau di usia-usia saya seperti misal di usia 20 sampai 35 tahun itu biasanya menyukai di warna-warna yang cerah buatnya kalau bidik misinya pelanggan yang yang usia segitu yang gunakan warna-warna yang cerah seperti itu yang ketiga foto produk itu bisa menggunakan foto produk sendiri kalau background-background yang seterhana atau simple atau yang polos bisa juga menggunakan pembanding misalnya kalau misal saya punya produk fashion kita menggunakan pembandingnya apa? kita menggunakan model yang jadi pembanding itu apakah modelnya itu geduk? apakah modelnya itu turus? apakah ini bagiannya cocok untuk orang geduk? apakah orang geduk cocok untuk orang turus? itu digunakan untuk pembanding kalau yang tips untuk produk itu bisa enggak bisa disampingkan dengan sendok atau garpu sebesar-besarnya garpu atau sendok ukurannya juga segitu-segitu saja packaging dari kemasan teman-teman kalau di compare dengan sendok atau garpu kan juga imajinasi konsumen itu ini paling kemasannya berarti tingginya kisaran segini kalau dibanding dengan garpu atau sendok nah seperti itu itu yang maksudnya menjadi pembanding yang keempat foto sebaiknya menggunakan bareng yang terbaik dalam hal kemasan dalam hal tapi yang dijual juga kualitasnya juga dibandingkan jauh dengan yang di foto cuman packagingnya biasanya akan lebih bagus yang di foto buat menarik perhatian tapi dalamnya kan tetap kualitasnya sama gitu itu untuk produk-produk yang non-food sekarang produk yang food satu tipsnya memilih warga yang sesuai misalnya saya misal taruh kata punya restoran menjual sushi terus yang jadi alas itu daun daun yang biasa digunakan untuk foto-foto produk tradisional food atau makanan tradisional seperti budek dan sebagainya ketika sushi saya taruh di atas daun yang seperti itu apakah fotonya jadi bagus jawabannya jadi bagus cuman jadi aneh bagus bonus aneh karena tidak sesuai yang kedua setiakan ruangan yang cukup untuk menyajikan hidangan utama jadi ini sering terjadi juga untuk produk-produk foto produk makanan teman-teman penataan atau platingnya atau penataan di piringnya yang aneh contoh nasi goreng sudah ditata sedemikian sehingga rapi terus tiba-tiba timurnya diletakkan di depan sayurannya diletakkan di depan sementara kayak telur telur mata sapinya atau daging chicken katsu yang dikasih di belakang nah itu itu bukan salah cuman agak aneh aja yang kelihatan mahal dan eksklusif itu kan di telur mata sapi atau chicken katsu itu harusnya diletakkan di depan jangan diletakkan di belakang karena kenapa biasanya sayur-sayur itu kan digunakan untuk properti pendukung aja yang difokusin itu kan di keunggulannya di oh ini nasi goreng kok ada chicken katsu nya nah itu yang difokusin itu jangan sampai mengganggu jangan sampai terganggu oleh properti pendukungnya yang ketiga untuk mempermudah komposisi biasanya menggunakan ganjil ganjil dan mengikuti elemen misal ini karbohidrat sendirin protein sendirin sayuran sendirin sebentar ya kak ya mungkin ada pertanyaan sebentar ada paket sebentar oke oh iya mungkin ada teman-teman yang mau pertanyaan terlebih ini di bagian yang bukan ini ya dia yang makanan teman-teman oke lanjut mungkin ada pertanyaan belum ada lanjut aja oke terus yang keempat nih perhatikan warna warna garnis atau mungkin saus atau bahan-bahan yang lain yang tujuannya untuk mempercantik itu disusun secara layering atau tidak overlap atau berlapis-lapis tapi memberikan info atau informasi yang detail ini juga sering teman-teman food photographer biasanya jarang memperhatikan hari ini dua apa namanya dua tips ini yang biasa sering terjadi kesalahan-kesalahannya itu jadi di antara empat yang sering terjadi di dua ini karena ini tidak disadari kalau yang ini kan kelihatan banget ini propertinya sama yang di foto berbeda jauh misalnya aku apa ya produknya misalnya minuman herbal terus propertinya pakai biji-biji kopi untuk memperindah padahal di dalam minuman herbal itu tidak menggunakan komposisi dari kopi nah itu jadi bagus fotonya cuman jadi aneh informasinya seolah minuman herbalnya itu terbuat dari kopi karena ada biji kopi nah seperti itu untuk tips foto produk food dan non-food apakah ada pertanyaan kalau misal nanti ada pertanyaan saya jawab kalau tidak ada pertanyaan saya lanjut dengan cara membuat foto yang apa yang instagram apple atau yang standar dunia periklanan biasanya kita kita menggunakan properti pengganti belum ada pertanyaan nih mas kayaknya nih mas oke oke itu biasanya ini juga nah ya rahasia dari fotografer produk serang diberikan di materi-materi ini karena memang berkata secara secretnya itu biasanya kita menggunakan properti pengganti taruh kata seperti ini kita foto minuman kopi atau foto teh itu menggunakan biar kelihatan hitam penawan itu biasanya menggunakan kecap dikasih dengan air wah itu ada tips and tricknya ya ini berarti wajib wajib nih didengar sama teman-teman UKM ini atau mungkin kalau teman-teman melihat foto pizza biasanya kan mozzarella-nya kalau diangkat bisa melting itu itu biasanya kita menggunakannya cat kayu dicampur dengan mozzarella saya kira beneran mozzarella pakai lem kayu maaf pakai lem kayu dicampur dengan mozzarella itu bukan dan biasanya itu produknya yang dipoto tidak bisa dimakan jadi atau ketika teman-teman menggunakan properti pengganti saran saya tidak over dari biaya produksi jadi maksudnya ketika kita foto pizza kenapa menggunakan kayu lem kayu dan mozzarella itu biaya produksinya akan lebih sedikit dibanding ketika kita menggunakan mozzarella dan memfotonya butuh waktu lama kita harus mengganti lagi meltingnya hilang sudah jadi beku itu kita mengganti pizza yang baru lagi itu biaya produksinya akan lebih tinggi pahamkan maksud saya kan jadi misal tanpa kata saya ingin foto kopi dalam keadaan hangat di samanawan biasanya kita pakai kecap dicampur dengan deterjen buihnya atau deterjen pinggir-pinggirnya itu biaya produksi untuk beli deterjen dan kecapnya lebih murah dibanding kita menggunakan kopi yang asli dengan kepekatan warna yang sama pahamkan maksudnya jadi pengganti itu harus lebih murah dibanding biaya produksi ketika kita membutuh yang aslinya mas sembari itu mungkin ada satu pertanyaan mas saya bacakan ya dari mbak ini jadi kebetulan nih toko kita sekarang lagi lumayan sepi kita biasanya kalau branding cuma pakai foto yang itu itu aja kira-kira solusi foto menarik itu seperti apa yang bisa digunakan untuk menarik pelanggan kebetulan produk yang dijual itu kerajinan rotan dan enceng ngonok mas ada saran silahkan oke ini kemarin kebetulan ada yang tanya serupa seperti itu kita karena yang di Palangkaraya dan Kemanggung sudah mulai masuk ke digital marketing pelatihan digital marketing ini nanti kan kenapa masih membuat foto itu menarik karena ini bagian dari digital marketing kita harus membuat konten yang menarikan kalau kita tidak punya foto baru kita gunakan foto-foto waktu proses transaksi misal ada pelanggan yang membeli terus kita kita minta e-review kita foto itu bisa tapi dengan catatan fotonya harus menarik atau mungkin aja foto yang lama produksi lama dibikin kreatifitas yang baru dengan terobosan terobosan yang baru misal oh yang dulunya cuma sekedar untuk alas piring atau gelas cenggondok bisa dikombin oh ini ternyata bisa buat alas panci atau apa diinformasikan dengan foto-foto yang kesannya lebih ini ternyata tidak cuma sekedar untuk alas gelas atau alas piring saja tapi bisa alas panci yang bisa menahan panas sampai berapa derajat seperti itu mungkin ada yang atau masih bingung kak oke ada lagi yang ingin bertanya ini masalah lagi siap-siap ya enggak sih paketan kebetulan saya memang pakai untuk food produk jadi ini apa namanya pesan S-Cube tapi S-Cube baru datang sedikit apa namanya sebagai properti pengganti es batu kalau saya menggunakan es batu dan lumer itu biaya produksinya akan lebih tinggi dibanding menggunakan S-Cube S-Cube harganya kisaran 4.000 satu bijinya cuman kalau saya membuat foto minuman menggunakan es batu yang asli dan es batunya saya waktunya untuk memposisikan terlalu lama es batunya cair minumannya ikut berubah jadi dia kan watering jadi warnanya pasti akan berubah kan itu kita kasih es batu lagi warnanya jadi aneh kita ganti minuman yang serupa dan kita lakukan hal yang lain itu biaya produksinya akan lebih tinggi dibanding beli S-Cube ini oke kita lihat ya seperti pengganti ya ini mungkin ini saya ambil dari Youtube tapi 95% foto permakanan sering menggunakan ini mari kita tonton videonya disekrup tuh pizzanya ya itu memang apa namanya memang gitu ya terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Halo, Mas Aan. Oke, teman-teman. Ini tadi videonya. Ini sudah terputar ya. Kita sampai menunggu darah sumber kita. Oh, suara saya terdengar, Kak? Enggak, Mas. Dari tadi sediam ini baru kedengeran. Oke, oke. Maaf, tadi terputus. Apa namanya? Biasalah di sini. Kalau agak tanah masuk, ya. Sinyalnya ya begitulah. Oke, kita lanjut ya. Sampai sini kan tadi? Belum kreatif videonya, Mas. Share screen-nya sudah masuk? Belum nih, Kak? Belum, belum masuk, Mas. Oke, oke, oke. Saya coba share screen lagi ya. Saya coba untuk share screen. Ini sambil kita ada yang di chat nih, Mas. Jadi ada ini nanya tadi. Gimana cara membuat foto quick cake yang coklatnya seolah mengalir? Itu kayak mungkin kayak yang itu ya. Ya, pakai bahan pengganti itu, Kak. Terus ini juga kalau minuman airnya kayak segar banget. Kayak ada esnya. Nah, itu kayak tadi tuh yang semprot gelasnya itu tuh. Jadi minumannya itu seolah-olah. Nanti-nanti saya praktekin kalau yang semprot. Untuk yang cake-nya melting ini ada nih nanti di sini. Oke, ini tadi terputusnya sampai di mana nih? Sampai di burger kah? Enggak, terus, Mas. Terus. Sampai di ayam? Es krim. Ayam, bener ayam. Ayam. Oke. Untuk yang coklat. Coklat itu bisa juga menggunakan campuran-campuran bahan. Jadi seolah-olah kelihatan seperti melting kan? Oke, Kak. Tadi pertanyaannya apa, Kak? Mungkin? Ini pertanyaan dari Bu Sri Rahayu. Jadi, ini kan kita mau mengantar pesanan nih ke orang, ke konsumen lah ya. Nah, ini pengen gimana sih cara foto yang bagus, tapi dia mau foto orang yang mesen itu juga masuk, Mas. Jadi mungkin untuk testimonial kali ya. Eh, gini caranya, bilang aja ke orangnya, Kak, minta testimonial, foto testimonial, boleh nggak? Kalau misal, aduh maaf ini wajahnya jangan dikeliatin, yaudah kita foto produknya sama orangnya waktu membawa aja, maksudnya tanpa kelihatan wajahnya. Tapi kalau misal, yaudah nggak apa-apa, yaudah dipotos sama wajahnya aja. Itu foto testimonial itu sebaiknya untuk story atau status aja, jangan dimasukin di feed. Kalau di feed karena sifatnya permanen. Kalau story kan sifatnya 1x24 jam setelah itu hilangkan. Itu seperti itu. Yang kedua, itu foto testimonial, itu penting banget untuk marketing karena ketika kita terlihat ramai, biasanya orang itu menyukai dan penasaran dengan sesuatu yang ramai. Jadi semakin tinggi testimonialnya, itu biasanya semakin ramai. Jadi jangan kaget kalau toko yang ramai jadi tambah ramai, dan toko yang sepi jadi tambah sepi. Bahkan ada sebuah, banyak-banyak perusahaan yang membayar tanpa kata perusahaan roti di Jakarta, saya nggak mau nyebutin brandnya, itu merogoh sampai 60 juta hanya untuk membayar agar orang mengantri. Jadi pengantrinya itu bukan real pembeli, tapi dia dibayar untuk seolah-olah membeli dan mengantri. Itu budgetnya 60 juta. Banyak kok ada yang produk elektronik juga, produk handphone, itu yang mengantri juga banyak, tapi bayaran itu juga ada. Itu budgetnya walaupun lebih tinggi sampai berapa ratus juta itu. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Tidak ada mas, boleh dilanggur. Oke. Yang terakhir nih, psikologi warna, ini paling menarik. Penempatan warna itu biasanya dibagi menjadi beberapa, itu primary color atau merah, biru, kuning. Ini, kalau ini geser ke sini, misal orange, berarti ini yang merah dipadukan dengan ungu, yang biru dipadukan dengan cian, atau biru muda, semu hijau. Itu juga, ano ya, oh maaf, 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 itu nanti masuk yang triatik. Kalau yang primary color ini memang warnanya tidak ini. Secondary color atau turunan dari primary, kuning, turunannya jadi orange. tertiary color atau yang turunan ketiganya, itu menjadi sebelahnya lagi. Gunanya apa perpaduan warna ini? Perpaduan warna ini nanti menjadi satu yang bertolak belakang. Misal merah itu, bertolak belakangnya dengan warna hijau, biru, dengan kuning, dan sebagainya, dengan ungu. Ini berputarnya, jadi kalau ini bergeser ke sini, ini juga ikut bergeser. Ini bergeser ke sini, ini juga bergeser. Ini biasa digunakan untuk perpaduan warna, ya. Tadi mungkin ada yang pertanyaan seperti itu, kan. Atau menggunakan analog, atau ini biasa disebut gradasi, gradasi warna. Atau mungkin triatik, triatik ini sama, sekitiga, membentuk sekitiga. Ini kalau bergeser ke kuning, berarti ini bergeser ke merah, ini bergeser ke biru. Begitu juga sebaliknya. Kalau ini misal bergeser ke hijau, ini bergeser ke orange, ini bergeser ke ungu. Split, sama. Ini kalau misal teman-teman belum begitu apal, untuk perpaduan warnanya bisa menggunakan skema ini. Ini sudah saya bawakan di modul tadi ya. Setiap warna punya arti tersendiri. sampel dari pemilihan warna, untuk warna-warna, taruh kata produk makanan atau food, biasanya menggunakan warna-warna yang mempengaruhi agar kita lapar. Agar kita, oh ini ketika melihat ada hasrat ingin membeli, biasanya warna-warna merah. Maaf saya sebut brand aja, sebagian besar, sebagian besar untuk food, biasanya warnanya perpaduan-warna merah. Contoh Maggi, atau kuning merah dan kuning, terus KFC, terus Burger King, ada patuan-warna itu juga. Bahkan sampai tempat minimarket yang ingin menarik, ada hasrat untuk membeli, itu biasanya agar warnanya merah, seperti misal Indomark, Alphamart, maaf ini saya sebut brand, biar lebih paham lagi kan, soalnya. Seperti itu. Kenapa tadi saya bilang, teman-teman harus tahu dulu produknya itu sisi unggulnya di mana, bidik misinya seperti apa. Karena itulah nanti yang akan jadi menentukan background teman-teman, menentukan properti yang digunakan teman-teman. Kalau tadi properti, paling simpel menggunakan bahan-bahan dasar. Nah, kalau background, pemilihan warna itu biasanya menurut survei. Kalau cowok itu lebih menyukai warna-warna yang cerah-cerah. Kalau cewek menyukai warna yang pastel-pastel. Bener nggak nih? Bener nggak, teman-teman? Bener nggak, Kak? Tapi... Cewek yang soft-soft gitu, pastel-pastel. Iya kan? Iya. Selain itu, kita juga harus tahu bidik misinya, usia berapa. Nah, itu menentukan juga. Selain itu, kita juga harus tahu. Misalnya, aku ingin fotoku agar... Karena misalnya produk sambal, aku ingin fotonya agar kelihatan yang makan ini sambalnya benar-benar pedis nih. Yaudah, aku pakai backgroundnya background merah. Kalau aku pakai background biru yang kesannya dingin, sambalnya jadi aneh. Atau mungkin aku ingin nampilin, ini fotonya biar kesannya produknya karena menggambarkan sesuatu yang seger. Misalnya kayak produk-produk kosmetik. Ketika dipakai itu fresh. Yang pakai juga, karena cewek menyukai warna pastel. Dan itu produknya ingin ketika menggambarkan yang setelah memakai jadi lebih fresh, tampil lebih cantik. Itu biasanya menggunakan warna-warna pastel dan warna-warna yang dikombinasi warna-warna cerah. Atau mungkin memberi kesan fresh, seperti contohnya wardah menggunakan warna biru-biru muda. Reflon. Terus, apalagi ya, yang langsung. Itu kan mereka menggunakan warna-warna. Misalnya ada yang warnanya pink, tapi kesannya kesan ceria. Daruh wardah ya. Kesannya kesan-kesan elegan. Dan elegan, tapi memberi kesan fresh juga warnanya warna-warna hijau muda. Tapi tetap menggunakan warna-warna pastel. Apa yang terjadi ketika pemilihan warna salah? Kita produk wardah nih misal. Terus asal-asalan kasih warnanya yang warna-warna gelap, warna-warna aneh, cerah-cerah, cetar. Orang mau beli, karena psikologis cewek itu suka warna-warna pastel. Yang dilihat, ini kok aneh sih? Pasti make-upnya juga aneh hasilnya. Mereka ada pepatah, itu jangan menilai dari covernya, tapi realitanya sesuatu itu dinilai dari covernya dulu baru punya. Benar enggak, Kak? Sama. Pemilihan background juga seperti itu. Kita next. Seperti yang tadi saya bicarakan tadi, ada beberapa arti, mungkin warna-warna dingin atau warna-warna fresh, itu bisa menggunakan warna-warna biru, hijau, ungu, cyan atau semi-semi ke hijau-hijauan atau silver. Warna-warna warm, itu bisa ke merah, ke pink, kuning, orange, gold. Gold itu warnanya warm, tapi dia punya spesifik lagi. Tradisional, lebih kelihatan glamour. Nah, selain itu ada yang tadi, warna-warna natural. Itu warna-warna natural, itu coklat, abu-abu, hitam, atau putih. Itu mereka punya sisi positif dan maksudnya punya sisi plus dan minus masing-masing. Ini nanti bisa dibaca langsung di modul. Kalau saya jelaskan satu persatu, waktunya habis. Yang perlu digarisbawahi dalam penentuan warna adalah teman-teman harus tahu bidik misi dari usia pelanggan. Bidik misi segmentasi pelanggan. Teman-teman, misal, oh ini pelangganku segmentasinya ke high-end. Atau pelangganku segmentasinya ke low-end. Atau segmentasi low-end itu menengah ke bawah. Atau segmentasinya ke middle-middle itu menengah. High-end itu menengah ke atas. Taruh kata, ini karena banyak cewek ini kelihatannya ini. Saya kasih sampel produk make-up. Ada kan yang latulip. Latulip itu ada yang bidik misinya untuk yang middle atau menengah sampai menengah ke bawah. Itu pakai yang latulip. Terus ada yang menengah ke atas, aku lupa namanya latulip apa. Itu juga produknya sama. Cuma dia bidik misinya ketika menyebutkan brand itu, ini bidik misinya untuk segmentasi yang harga yang mahal-mahal dan sebagainya menampilkan kemewahan. Terus yang ketiga, gender. Nah, produk teman-teman itu apakah digunakan untuk cewek saja atau cowok saja. Atau cewek dan cowok. Itu teman-teman juga harus paham untuk penentuan warna. Nah, kalau cewek dan cowok gunakan warna-warna netral. Kalau cewek saja ya gunakan warna-warna pastel atau yang sup-sup. Kalau cowok saja gunakan warna-warna yang cerah. Selain itu, teman-teman harus juga ngikutin tren. Nah, tren ini dari mana? Dari referensi. Kita dapatnya dari referensi. Dari misal foto-foto perusahaan-perusahaan besar. Mereka mesti melakukan studi riset dulu sebelum melakukan tindak lanjut lain-lain termasuk foto. Itu biasanya melakukan riset. Dan risetnya pun mereka tidak sedikit menggelontorkan dananya itu tidak sedikit. Daripada teman-teman buang-buang waktu melakukan riset. Kan sudah ada yang melakukan riset. Gunakan saja. Kita tinggal amati, kita dihitung. Terus kita modifikasi sedikit-sedikit untuk paling simple dan best budget. Oke, short time. Saatnya foto praktek. Teman-teman sudah menyiapkan produknya masing-masing. Mungkin bisa dicoba nanti setelah ini. Mungkin ada pertanyaan dulu. Oke, akhirnya sudah selesai. Teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke, keseluruhan tadi. Sebelum kita masuk ke foto produk. Langsung praktek foto produk terbaik, teman-teman. Ya, ini nanti saya coba contohin satu-satu. Setelah itu saya amati. Untuk kemarin kan berdasarkan survei ada yang request. Oh, ini selama online pelatihan tidak ada praktek. Wah, ini kali ini beda. Ada praktek. Teman-teman praktek. Nanti saya bantu untuk mengarahkan melalui online. Dan ya memang agak susah. Cuman segala sesuatu harus dicoba. Kita harus benar-benar bisa move on selama pandemi ini. Kalau kita harus, apa namanya, tidak bisa move on. Harus selalu offline terus. Ya, kita tidak maju-maju. Lagi ini, Mas. Kita tuh ada kuisnya. Foto produk kece. Jadi yang bagi tadi, kita kan udah mengikuti pelatihan nih. Nah, dipraktekin tuh. Nanti fotonya, silakan dikirim ke WA Group. Nanti akan dipilih sama masalah mana yang paling kece. Dan nanti dikasih ini. Masukkan misalnya ada yang. Ini kurang-kurang angle-nya ini. Ataupun segala macam. Boleh dikirim. Boleh, boleh, boleh. Itu selama pendampingan. Kalau yang di Temanur dan Palangkaraya kan masih pendampingan di Sampai Tahun 17 dan 27. Itu biasanya mereka sering-sering ngirim foto. Terus aktif ngirim foto. Jadi, enggak kayak pelatihan yang sebelumnya ya. Mungkin begitu tidak selesai pelatihan, langsung live group. Kalau ini tetap ada. Teman-teman bisa tetap bertanya. Karena Mas Aan standby di group. Oke, selain itu nanti setelah ini saya coba untuk kasih beberapa tips praktek. Teman-teman bisa praktek juga secara singkat. Karena tadi ada menurut Sumpai kan berhasilnya waktu yang tidak cukup. Kita sebisa mungkin praktek dengan waktu yang singkat tapi hasilnya bagus. Itu challenge saya buat teman-teman. Jadi, teman-teman saya bakasi waktu 10 menit harus bisa jadi foto yang bagus untuk produknya teman-teman. Gimanapun caranya. Bener enggak Kak Tere? Setuju challenge-nya itu? Boleh. Oke. Mas Aan mungkin mau menampilkan atau mau praktek? Oke, ini share screen-nya saya tutup. Saya ganti ke video ya. Bentar, kalau video pakai handphone. Oke, teman-teman sambil mas Aan yang mau prepare, jangan lupa. Setelah mengikuti pelatihan tadi, teman-teman boleh mengirimkan foto produk, bisa mencontohkan. Mungkin nanti minta ini penilaian dari Mas Aan ya. Oke, masuk ya Kak ya. Bentar, ini Kak. Oke, masuk. Ini kebetulan kelas orang. Ini saya coba untuk kemarin membeli, apa namanya, untuk background, tapi yang harganya terjangkau. Ini kertas Asturu. Ini masih belum saya buka, belum saya unboxing. Teman-teman bisa lihat sendiri untuk harganya kan. 3.500, 3.500 tapi dapatnya lumayan. Ini kalau di-compare dengan korek, dimanapun korek kan selalu ukurannya segini nih. Ini dapatnya sangat lumayan. Nah, perpaduan warna itu tadi yang saya pindah. Paling simple apa? Kenapa warna-warna ini? Taruh katal misalnya kita punya warna di-compare aja. Merah dengan biru ini. Jadi, jadinya bagus kan? Atau mungkin dengan bujau. Nah, taruh kata ini kebetulan taswi. Astis geli makanan. Ini kalau warnanya nih, penentuan sudut pengambilan nih. Ketika kita ngambilnya foto itu dari atas. Dari atas atau seperti... Nah, saya... Nah, pengambilan fotonya dari atas gini aneh nggak? Aneh lah. Ini kan akan lebih bagus kalau kita ngambilnya dari depan. Dari depan seperti ini. Nanti saya contohin. Ini sampel aja sih. Ini sampel aja. Kan akan lebih bagus kalau ngambilnya kita dari depan seperti ini. Apalagi kalau minuman nih, minuman. Misalnya nih, minuman nih. Baru kata kita punya produk minuman. Produk minuman itu kita ambil misalnya dari depan gini bagus. Apa yang terjadi kalau kita salah pengambilan angle? Nggak usah dieksplore. Ini kan yang ditampilin kan yang di sini. Pasti yang di sini kan? Yaudah, kita ambilnya dari depan aja. Maksimal kalau mau dieksplore, sudah ambil dari 20 derajat atau dari 45 derajat. Kalau dari 90 derajat, ya nggak usah dieksplore. Gini ngapain ngambil di sini? Cuma tutup aja kedapatnya. Seperti itu. Jadi penentuan sudut pengambilan itu teman-teman harus tahu dulu posisi mana yang diunggulkan dari produk teman-teman. Seperti itu. Oke, kita praktek ya. Bentar, saya preparing dulu. Sementara saya preparing, mungkin ada pertanyaan mungkin? Ya, mungkin teman-teman ingin bertanya atau mungkin bahkan teman-teman lagi preparing juga nih, Mas. Lagi siap-siap mau memprepare untuk latar belakang atau background dari gambarnya. Atau mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Yang tadi sudah disampaikan oleh Mas A. Teman-teman di sini lagi megang produknya. Siap-siap. Atau ada yang produknya makanan atau yang non-food juga ada. Selalu nanti dicontokkan ya. Kita tunggu Mas A-nya lagi. Dan nggak lupa saya ingatkan lagi kita akan ada kuis ya. Kuis foto produk YC. Jadi, nanti teman-teman bisa mengirimkan foto produk teman-teman yang teman-teman sudah foto setelah mengikuti latihan dengan Mas A. Lalu nanti dikirimkan ke grup. Nanti Mas A akan memilih foto yang membagi, yang terbagus. Nggak terbagus juga sih. Pokoknya fotonya pilihannya penilaian dari Mas A. Dan nanti kalau ada kekurangan atau teman-teman ingin nanya, Mas, ini angle-nya sudah benar enggak? Mas, kalau ini sudutnya sudah benar enggak sih? Atau warnanya, background-nya sudah cocok belum? atau apa sih, Mas? Ornamen-ornamen, properti-properti yang bisa saya gunakan untuk menunjang foto dari produk saya ini itu boleh banget, teman-teman. Karena biasanya kita habis pelatihan sudah selesai, mau live. Yaudah, gitu. Ini enggak. Ini tetap akan berlangsung pendampingan dari masahan. Dan tidak lupa saya ingatkan nanti di tanggal 23. Ya, 23. Nanti hari Sabtu atau minggu depan itu akan ada lanjutan dari pelatihan foto produk. Jadi, setelah kita menghasilkan foto produk, kita akan ke-edit foto produk. Nah, editnya itu enggak usah yang ribut-ribut yang kayak kelas yang susah-susah ya, kelas expert ya. Yang seperti yang foto studio segala macam, tapi ini bisa dengan menggunakan handphone kita dari masahan. Oke, teman-teman. Ada yang ingin bertanya? teman-teman yang ingin bertanya, silakan lewat voice ataupun kalau malu mungkin. Oke, boleh lewat chat. Sambil masahannya preparing dulu. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 Gunain aja background-background polos. Background-background polos juga menarik kok buat foto kok. Ini sampelnya. Oke. Terlihat ya, Kak? Terlihat gambarnya, Mas. Oke. Ini sampel satu. Terus mau sampel yang lain? Mungkin satu aja dulu, Mas. Karena waktu sudah juga menunjukkan pukul 12. Teman-teman juga sudah pada ngirim di grup ini, Mas. Oke, siap. Saya coba tengok. Oke. Mungkin waktu juga sudah menunjukkan pukul 12. Oke. Ah, mantap itu. Pendampingan kan tetap ya, Mas, ya? Walaupun film buat saat. Sip, sip, sip. Oke. Nah, ini maksudnya seperti ini. Detailnya bagus ini. Ini, Ci. Cuman background-nya, apa, cahayanya mungkin agak sedikit boncor itu. Mungkin agak geser sedikit. Gak bagus. Terus yang kembang, Kak Sunda itu, background-nya yang di belakang, itu agak dimajuin protaknya. Jadi, kayunya sekali yang ketutup. Jangan-jangan. Apa itu kan? ada yang menggantungkan bagian dari tanah sama tanamannya itu. Oke, Mas. Mungkin nanti bisa di grup WhatsApp ya. Karena kalau di sini takutnya gak sambil ngelitir. Laman. Oke, siap. Siap, siap. Oke. Oke, kalau gitu, saya tutup dulu. Kita lanjut di grup WhatsApp, teman-teman. Karena lebih enak di grup WhatsApp. Jadi, nanti begitu lihat fotonya, Mas Aan langsung kasih advice di situ. Oke. 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 Oke, teman-teman. Saya tutup untuk pelatihan kita via Zoom. Kita lanjut via WhatsApp ya. Terima kasih buat teman-teman yang sampai saat ini masih mengikuti kegiatan di Zoom meeting. Semoga yang tadi materinya yang sudah disampaikan tadi bisa menambah pengetahuan teman-teman. Dan kita lanjut lagi nih, teman-teman, di WhatsApp group. Jadi, jangan lupa kirimkan foto produk yang sudah teman-teman praktekkan. Nanti akan diberikan advice sama Mas Aan. Dan terima kasih juga Mas Aan buat waktunya. Di salah-salah kesibukannya sudah melangkan waktu untuk mengisi materi di Klinik Business Online RB Pekan Baru. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pelatihan kita nanti di tanggal 23 ya, teman-teman. Edit foto produk. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.